Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric, jadi di video kali ini kita mau balik main game Pocket Incoming lagi, di video kali ini gue mau membahas tentang tips Summer Event lagi masih sama yang Summer Carnival Explore, nah disini seperti yang bisa kalian lihat gue udah nyelesain stage yang ke 7, 8, 9, sama 10, sebenarnya menurut gue sendiri sih yang agak susah sih cuma stage 7, yang lainnya yang udah masuk ke 8, 9, 10 sih nggak begitu susah sih, jadi disini karena gue nggak bisa praktekin gue langsung kasih tipsnya lisan aja, kita mulai dari yang level 7 dulu, nah disini kalian lihat victory kondisinya, kalian harus menang, tapi Vibasnya itu juga harus bertahan, disini yang ngeselinnya itu Vibasnya itu ditaruh di depan, dan Vibasnya itu adalah target serangan semua musuh, kalian lihat, disini ada Salamats yang sakit banget, ada si hantu ini, ada Kirogona yang bisa ngebukuin, ini ngeselin sih makanya, jadi untuk nyelesain stage ini line up yang gue pake tuh line up bertahan, kalau di stage ini, bener-bener kalian harus pake line up bertahan, soalnya kalian harus jaga si Vibasnya tetep hidup, jadi nanti disitu yang gue pake ada Blastoise, yang ada air, terus ada Vibas untuk ngeheal, kalau Blastoise-nya sendiri tadi gue pake untuk nge-shield, soalnya kalau Blastoise itu ulti, dia bakal ngasih shield ke semua temen kita, terus yang satu lagi, kalian pake yang bentuknya pedang sama perisa itu, gue lupa namanya apa, nah tapi, yang pedang sama perisa itu, buat jaga si Vibasnya itu tetep hidup, ya jadi, strategi kalian sih, disini ya kalian lebih fokusin bertahan sih, kalian juga harus ngeliat mana skill kalian, jadi sebelum kalian pake skill itu kan biasa kalau skill itu kan ada skill 1 sama skill 2, kalian tuh baca dulu keterangan skillnya, soalnya disini itu bener-bener Vibasnya itu harus hidup, jadi kalau misalnya skillnya yang Vla BB itu kalian jaga kapan kalian harus nge-heal, terus yang tadi gue bilang Blastoise itu kalian juga jaga kapan dia harus nge-shield, supaya penggunaan skillnya itu efektif, jadi sebenernya strateginya begitu aja, yang penting tuh kalian baca skillnya, terus ngeluarin skillnya itu jangan asal-asalan, jangan kayak langsung keluarin skill 2 di round pertama semua, jangan kayak gitu, kadang-kadang ada juga yang beberapa yang kalian harus simpen skill 2, karena skill 2-nya itu bisa nge-heal, buat di round selanjutnya, atau skill 2-nya bisa nge-shield, kayak gitu, terus, selanjutnya ke level 8, level 8 ini, sebenernya hampir sama kayak yang level 6 ini, jadi kalian lihat juga, musuhnya sama semua kan, tapi di level 8 ini, tuh bedanya sama level 6 itu, level 8 ini kalian harus ngalahinnya itu satu-satu, dan urutannya itu harus bener, jadi nanti kalau kalian masuk ke dalam in-game-nya, seperti biasa kalian dikasih Pikachu, terus nanti lawannya ini si Regas ini ya, kalau nggak salah yang namanya, Regas ini bakal warnanya itu berubah, jadi kalian harus ngalahin Regas ini sesuai urutan yang bener, kalau di sini gue nggak tahu apakah setiap akun, atau setiap server itu urutannya sama atau nggak, tapi gue berhasil nyelesaian stage ini, tuh urutannya kayak gini, urutannya tuh kuning, jadi kalian serang yang kuning dulu, merah, hijau, terus yang biasa, biru, baru ungu, gue ulangin sekali lagi, kuning, merah, hijau, biasa, atau putih, biru, ungu, jadi gue berhasil nyelesaian stage ini, urutannya tuh kayak gitu, ngalahinnya satu-satu, tapi di sini gue nggak tahu apakah kalian emang urutannya bakal sama kayak gitu, atau dibedain tiap akun, atau dibedain tiap server, gue juga nggak tahu, kalau kalian dibedain tiap server, berarti kalian harus cari sendiri, ya nggak ada tipsnya sih, cuma trial and error doang, jadi kalian coba-coba terus doang, kalian serang satu, kalau gagal ulang lagi, serang yang lain lagi, untuk stage 8 sih, begitu doang, sama, sebenarnya masih gampang kayak stage 8, stage 6 ini, untuk stage 9, di sini, the kind lead, victory condition-nya, menangkan pertandingan, dalam satu ronde, dan status of Milotic, itu nggak pecah, sebenarnya gue nggak ngerti sama, ini, kondisi menang yang kedua, soalnya, gue coba berapa kali pakai sih, emang patungnya tuh nggak bakal pecah sih, emang patungnya tuh, kuat, jadi, gue bakal fokus sama yang, menang dalam satu ronde, nah, kalau judulnya udah menang dalam satu ronde kayak gini, yang paling gampang sih, menurut gue, sudah pasti pakai, Pokemon Petir, karena, Pokemon Petir itu, emang damage-nya gede, terus dia bisa nge-rage, di round pertama, gue disini langsung coba pakai Pokemon Petir, gue nggak coba pakai Pokemon lain, gue nggak tahu jadi, berhasil apa nggak, tapi, disini kalau Pokemon Petir itu, pas gue masuk ke stage-nya, gue langsung dapet rage, gue nggak tahu ya, kalau Pokemon lain itu berhasil apa nggak, kayak gitu, tapi kalau Pokemon Petir, langsung dapet rage, Pokemon Petir yang gue pakai disini tuh, ada 3, jadi, di sana dikasih ala Kazam, untuk nyerang bagian depan, terus Raiko, kayaknya Raiko itu untuk menambahin, damage element listrik, terus yang terakhir itu, ada Magnezone, udah, gitu aja cukup, kalian pakai ulti dari ala Kazam, Raiko, terus Magnezone, udah, stage-nya kelar, ini stage gampang banget, terus, di, level 10, level 10 ini, kemenangannya, gampang, cuma, ya langsung menang aja gitu loh, nggak pakai basah-basi, terus, disini juga, kalau kalian udah selesai, kalian bisa dapet title yang ini, Treasure Hunter, gue belum lihat, title-nya ini, efeknya apa, jadi, nanti kita lihat sama-sama, terus, untuk New Zealand stage 10 ini, ini kalian lihat dulu, ada Moltres, terus ada yang satu lagi, api, terus ada satu lagi, naga ini, jadi, sudah pasti kalian bawa, semua Pokemon air, yang bisa kalian bawa, disini kalian bakal dapet, lunatic di depan, jadi, sisanya kalian harus bawa Pokemon air, di, Pokemon air yang dikasih disini, kalau gue nggak salah, Blastoise, sama, Starryu, udah cuma dua itu doang, kalian bisa, ngisi satu slot lagi, gue, nyeselan stage ini sih, sebenernya, nggak pakai nyoba-nyoba, jadi, Pokemon yang satu lagi itu, gue selesain pakai, Charizard, jadi, formasinya, ada Luna, Lunatic, terus, Blastoise, Starryu, sama, siapa tadi, oh, Charizard, udah, formasinya itu doang, sebenernya, menurut gue sih, kayaknya Charizard bisa diganti sih, soalnya serangan gue banyak yang nggak efektif, jadi, kalau kalian, mau Charizard bisa diganti, kalau kalian punya pilihan yang lain, yang lebih bagus, ya, kalian bisa pakai aja gitu loh, sebenernya, strateginya, gabungan antara strategi yang, Pokemon, di level 7 ini, jadi, strateginya itu kayak, bertahan dan menyerang, tapi nih, kuncinya yang disini, itu, Moltresnya itu matiin dulu, di, satu ronde, kalau bisa di ronde pertama, Moltresnya itu, matiin dulu, jadi, semua skill kalian tuh, fokusin ke Moltres, mau serangan kalian tuh efektif atau nggak, udah serang Moltres aja, pokoknya Moltresnya itu, kalau udah mati di, tren pertama, udah enak banget deh, soalnya Moltres ini kan emang memberikan, tambahan damage sama attack ke, ke semua Pokemon api, jadi Pokemon apinya itu, wah, bakal keras banget, kalau Moltresnya masih hidup, tapi kalau Moltresnya ini udah mati, kalian sih harusnya bisa, bertahan, dari serangannya, soalnya, strateginya hampir sama, kayak yang di level 7 ini, jadi, round pertama kalian serang Moltres semua, round kedua, kalian pakai skill kalian untuk bertahan, entah kalian pakai Blastoise untuk nge-shield, atau pakai untuk nge-heal, atau pakai, ya pokoknya begitulah, terus strateginya, ya tetap, matiin satu-satu dulu, kalau misalnya kalian kan banyak bawa Pokemon air, matiin yang Pokemon api dulu, yaudah, kayak gitu, jadi, sebenarnya, yang level 10 ini, menurut gue, gak begitu ribet, strateginya adalah, kalian matiin Moltresnya dulu, terus kalian jaga skill kalian, balik lagi, kalau misalnya kalian perlu heal-heal, kalau kalian perlu nge-shield, nge-shield, terus ya matiin satu-satu aja gitu, mulai dari yang Pokemon apinya, sisanya yang Pokemon darknya ini bisa nyusul, oke, kayaknya, segitu aja sih untuk, tips and tricknya, sekarang, gue mau coba ngeliat dulu, gimana, efek dari disini ya, oh iya bener, efek dari title, ini dia title-nya, Treasure Hunter, All Pokemon, P-Attack, SP-Attack 120, nah ini, sebenarnya kalian lihat, ini, oke banget kan efeknya, P-Attack sama SP-Attack 120, nah, lumayan, hampir sama kayak yang disini, dapet P-Attack 150, SP-Attack 150, berarti, masih lumayan sih, cuma bedanya 30, ya lumayan lah buat nambah-nambahin, CP kalian, terus, oh iya tadi kan, terakhir tuh dapet, chartnya, si, si, lunatic itu, oh, oh ternyata, masih bisa disintetis satu lagi, gue pikir gak bisa, oke, jadi disini kita sintetis aja, si picu, sama kita sintetis lagi, eh salah, kita, siap lagi, sintetis lagi, V-Bus, jadi totalnya kalian bisa dapet, V-Bus itu, dua dari, kalau kalian nyelesaikan yang Summer Explore itu ya, ini, V-Bus gue yang sebelumnya, udah gue evolve jadi, melodic, langsung aja disini kali, gue star, gue tambahin star ya, supaya makin kuat, oke, jadi total disini kalian bisa dapet, melodic itu kan, ini udah bintang, bintang 4, kalian bisa dapet, sampai bintang, kalian bisa dapet tiga lagi, 5, 6, 7, berarti kalian bisa dapet, sampai bintang 7, ini enak banget sih, bisa dapet, Pokemon Limited, sampai bintang 7, dan melodic ini emang bagus, oke, jadi kayaknya sekian aja, untuk video kali ini, bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like, dan subscribe, terima kasih, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax